Kamu kenapa sayang? Gini, halo Miss Saya kan finish nanti bulan 4 ya Udah, masih tahun depan sayang, kenapa sayang? Ya saya mau minta solusi Saya tuh pengen ganti majikan juga ganti agensi Aku kan suka gak sengaja lihat siaran yang Miss kan Aku bilang ini kayaknya merangkul banget gitu kan, sedangkan agensi aku itu Ya kayak gitu, sekongkol sama majikan Sekongkolnya kenapa sayang? Kalau misalkan aku ada masalah sama nenek, nenek pasti laporan Terus agensi itu bukannya ngerti akan kita malah disalah-salahin seolah majikan itu yang benar padahal dia tahu dari sebelum-sebelumnya, ini kan aku yang ketujuh Oh oke Iya, aku tuh bertahan bersabar disitu ya Miss, karena mungkin kalau aku finish banyak yang bilang kamu bakalan enak cari majikan nanti katanya gitu kan, aku bertahan walau sebenernya itu ya aku sering di omel-omelin tanpa sebab gitu padahal aku kerja udah bener gitu kan, ngerawatin kakek nah contohnya seperti kayak gini toilet, rusak ya Miss dia itu tengah malam jam 3 bangunin aku katanya kamu bangun, gimana cara duduk kamu di WC, coba Miss udah siang malam aku tuh nggak tidur aku siang malam tuh kerja Miss Kamu bangun jam berapa, tidur jam berapa sayang? jadi tuh kakek kan lumpuh jadi otomatis kan harus di balik badan jam 2 jam 4 terus jam 2 kamu bangun jam 4 jam 4 bangun iya, kadang dia tuh aku udah bangun jam 2 dia bangunin lagi jam 3 kamu katanya Siti, Siti katanya kamu nggak bangun ya jangan ngaput namamu bukan namamu kan itu jangan ngaput namamu terus katanya kamu bangun iya kenapa kamu nggak balikin badan kakek ya aku balikin aku bilang emang kalau aku bangun balikin badan kakek aku harus laporan dulu ke kamu di saat kamu tidur nyenyak aku bilang kayak gitu setiap-setiap kayak gitu udah kurang tidur udah saat nyenyak dia selalu bangunin aku gitu terus kakek kan kadang teriak-teriak batuk-batuk ngedahak aku kan disuruh bangunnya dulu sama nenek kamu jam 2 jam 4 terus dia sekarang-sekarang suka marah-marah kamu kan jagain dia ya otomatis kamu harus selalu bangun kalau kakek teriak kalau kakek berdahak katanya kamu harus bangun terus aku tak giniin nih kalau misalkan aku selalu bangun nggak tidur gimana kalau aku sakit siapa yang jagain kakek aku bilang kayak gitu pengennya itu aku selalu bangun sedangkan kakek nggak pernah tidur gitu kadang ya kakek ada tidurnya baru aku nyenyak kalau kakek tidur kalau kakek selalu teriak-teriak ngedahak batuk aku nggak ada tidur mending siangnya itu dikasih waktu tidur gitu ini enggak jadi siangnya kamu nggak tidur? enggak, nggak dikasih walau aku dulu pernah bilang minta waktu? iya minta waktu tidur walau sejam enggak cuma rehat gitu aja kamu pertama kali dionggok? iya sudah X? enggak, pernah ke Taiwan berapa tahun di Taiwan? 3 ini X Taiwan bagus juga ini kamu hebat Taiwan biasanya tewas lebih awal ini kamu masih bertahan kenapa aku ingin bertahan? karena dulu aku pernah ngeluh sama temen yang bawa aku ke PT aku bilang dia kan mau genti majikan ajak aku dong aku udah nggak kuat di sini udah nggak ada tidur siang malam aku bilang udah aku ya dimarah-marahin tanpa sebab aku bilang terus dicaci maki kayak gitu janganlah kamu bertahan kamu nggak ada pengalaman Hongkong katanya ya udah aku sabar dengerin dia waktu itu pas waktu Omekron jamannya dikasih surat sama imigrasi terus malah temenku kena dikasih surat merah dan dia pulang padahal dia ngomongin aku kamu jangan nggak ada pengalaman gitu katanya malah dia yang kena oh ya Allah berarti kamu masih selamat ya udah bertahan aja dulu karena memang perjuangan tidak mudah ya tunggu finish aja sabar kamu pasti bisa iya kenapa kamu memilih Hongkong padahal kan Taiwan lebih nyaman dulu Taiwan tutup lama aku aku pun di PT sampai satu tahun PT BPC itu lama banget nggak diproses akhirnya aku pindah PT dan dua bulan Alhamdulillah terbang berbang ke Hongkong jadi sebenernya Hongkong itu cuma pilihan terakhir aja terpaksa memilih Hongkong karena Taiwan tutup iya tutup sama-sama milih Hongkong atau Taiwan sama-sama milih bingung milih mana milih Hongkong atau Taiwan ya sekarang udah disini ya disini aja apa kelebihannya Taiwan apa kelebihannya Hongkong Singsa dulu di Taiwan itu enak banget aku majikan baik semuanya ngertiin lah gitu ya nggak pernah yang namanya aku tuh dicacimaki kalau disini kan habis-habisan iya makanya kan selalu bilang harus jangan gedek jangan beton berhasil corcoran jadi harus kuat mental di sini nggak kuat mental ya di tendang nggak mau aja nggak kuat ya kuat nggak kuat aja kuat ya ini sebenernya majikan kuil ini sebelum ada setengahnya seterempatnya dari majikannya kemarin kemarin kamu denger kan dek YouTube semuanya Hongkong ganas kan ngomel itu kayak udah biasa atau nggak marahin pembantu itu kayaknya sudah kayak nggak masalah jadi masuk sini keluar sini mbak tapi masalahnya kan cantolnya ada di sini kan kita maunya masukin sini keluar ke sana tapi masuk sini kan kecantol ke sini dulu nangis terus nggak bisa dibuang makanya kan ngenes kalau di Hongkong kalau aku lawan dia marah dia pakai handphone video aku aku bilang maksudnya apa gitu kan untuk video aku kalau aku marah ngelawan dia bukti bahwa kamu tuh pokcoy iya terus giliran aku kesel ya dia marah besar terus kamu video juga loh kayak gitu dia marah dia narik-narik aku tangan sampai merah-merah katanya hapus-hapus katanya gitu betul pintar kamu terus iya kayak gitu nenemi ya Allah jadi pembantunya dulu aja katanya kamu pergi lah dari situ tinggalin itu si lampir keenakan udah kamu tinggalin aja si lampir jangan terpengaruh dari orang luar iya iya tapi aku sabar nggak dengerin itu aku nggak dengerin jadi kamu marah-marah macingan video-in kamu giliran dia marah-marah kamu video-in dia marah lagi bagus 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 kalau kayak gitu sekalian mbak itu yang saya dukung jangan selalu pakai ayatnya majikan aja kadang-kadang ngambil video juga iya lagi marah ya terus 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 sekarang kamu ingin cari majikan baru lagi iya nggak apa-apa banyak majikan di luar sana tapi aku tuh selalu mikir takut gitu ya pas lihat siarannya Miss sebelum pini satu bulan di interminit aku takut itu gimana solusinya tadi kan sudah dengerkan 42 hari solusinya yung halah jangan mijohin dia balik iya bener paham gak kalau sekarang sekarang iya harus sabar ikutin aja gitu kan hai tuyumjia bobo muisya tuyumjia tar kalau udah enam tahun ke atas baru tembak pakai geradada kan kalau kamu di intermini dapat long service terus gimana aku harus pulang enggak sekarang bukan untuk kamu ini buat mereka aja mereka kan udah lama lah kamu jangan jadi kamu finish kontrak cari majikan lain aja sabar-sabarin jangan natak dia kurang 7 bulan masa 7 bulan ini masa-masa bahaya bulan 4 itu setengah tahun lagi ya 6 bulan lagi jadi yang paling bahaya bukan sekarang mbak saat bulan Januari, Februari, Maret itu posisimu bahaya sekali jadi kalau Februari kamu di intermini dia pulang Indonesia tetap iya karena sekarang juga enggak ada karantina kalau bilang aku mau ganti majikan gitu ya pasti dia marah marah malah kamu di Sambaladun terus gimana bayunya? ya nurut maksudnya masa aku harus bertahan disitu jadi aku tuh enggak bisa ganti majikan Tami kalau belum finish jadi kamu boleh ganti majikan tapi pulang Indonesia mau? enggak mau makanya harus bertahan karena 1 tahun setengah kamu mampu 6 bulan ini kamu harus sabarnya dilebihin sabarin dilebihin jadi bilangnya itu kapan ke nenek kalau aku tuh mau ganti majikan gitu? jangan ngomong jangan ngomong lebih baik ngomong aja kalau ditanyain mau renew enggak aku mau pulang Indonesia finish kontrak pulang Indonesia beliin tiket enggak ada masalah lebih baik kamu kehilangan tiket yang harganya lebih murah dibandingkan dengan kamu di intermini pulang Indonesia masuk PT iya iya milih mana? tiket harganya berapa? 2000-3000 pulang Indonesia? enggak cukup uang 10.000 iya kan ketemu keluar lho iya bro tapi masalahnya kan duit lho bro iya tapi kita yang masalah keluar kan butuhkan uang mereka oh jadi jangan bilang aku mau ganti majikan ya? pulang Indonesia aja oh iya udah lagian nenek juga dulu sempat bilang kamu katanya mau pengen dia aku bertahan disitu katanya kamu kalau mau ganti majikan nanti kamu pokoknya ditunggu bulan 11 katanya gitu bilang aja nggak aku pulang Indonesia aja pulang Indonesia pas bulan 11 jadi jangan macem-macem sekarang? iya oke paham ya? jangan sampai gagal ya aku tidak ingin anak-anakku gagal lagi mbak Eh sama ngapain mbak? makasih banyak Nes sudah paham ya? temenmu temenin dirimu makasih cantik banget ya mau sudah menikah? udah nanya aja kan nggak salah ini anak 2 ini anak 2 orang mana? suka bumi suka bumi sama saya juga suka bumi kadang-kadang suka langit saya suka duit oh suka duit? kamu nggak suka yang tadi nggak pakai baju itu? hahahaha jangan lupa takut-takutnya kecil nggak bisa nggak bisa nggak bisa luar ke diri nggak paham nggak? malah malah malah